Terima kasih Anda masih bersama kami di Jago Bisnis dalam tema peluang bisnis digital di era Smart City. Pak Nana tadi kita sampai di CCTV, boleh dilanjutkan Pak Nana? Ya jadi pemerintah kota berharap nanti dengan perwal CCTV ini, tadi kantor pemerintah, perusahaan memasang dan kami punya namanya Situation Room. Listen Room itu disana berdiri banyak layar yang kita bisa monitor ya, termasuk bila ada kejahatan, ada kemacetan dan lain sebagainya. Kecelakaan juga? Iya termasuk nanti dari situ, disitu juga satu ruangan ada call center 112 itu petugasnya juga disitu. Jadi kita berharap dalam satu ruangan besar itu semakacan common center lah, jadi bisa ada kejadian meminta atau melaporkan. Terintegrasi dengan pihak kepolisian juga? Iya, itu kita bisa akses bahkan kalau misalnya contoh, ada butuh ambulan orang meninggal, itu langsung call center ini bisa langsung telpon ke sopirnya. Jadi mau mengangkas banyak sekali birokrasi, 24 jam itu kita buka. Oke, luar biasa. Nah harapan kedepannya seperti apa? Harapan kami, jujur saja kami sebetulnya pemerintah kota sudah punya banyak sistem, program yang berkaitan semaciti. Kami berharap memang semakin banyak orang tahu tentang portal kami ya, semarangkota.go.id, termasuk di dalamnya ada web tentang semaciti, semaciti semarangkota.go.id, itu yang pertama. Yang kedua, kami juga berharap, sebetulnya kami sudah banyak sistem itu, sebagian besar memang dari masyarakat juga Pak. Jadi kalau ada masyarakat punya, atau startup itu punya aplikasi, itu coba tawarkan ke kami saja, sekalian untuk mengembangkan animo masyarakat, dan itu bisa kita gunakan untuk bergerak bersama membangun digitalisasi kita. Pak Pulung, adakah tips untuk pebisnis digital dan juga harapan kedepan seperti apa? Iya, kalau saya sih bilang tipsnya itu, era digital ini bukan suatu era yang menakutkan, tapi ini adalah suatu era yang penuh tantangan, dan era yang penuh dengan kemudahan. Sebagai salah satu contoh, kalau kita mau berbisnis apa, sudah tidak usah pusing repot-repot lagi. Pak Nana melalui pemerintah kota Semarang sudah siap. Mau makan, tinggal madang. Mau makan, tinggal madang. Bukan, maksudnya gini, kita mau punya ide apa yang bisa membantu pemerintah kota? Pak Nana pasti sudah siap langsung, oh ini bagus saya pakai. Bisa gitu kan Pak, bisa langsung. Jadi semua segala kemudahan ini sudah ada di depan mata. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan digital ini menjadi sesuatu yang lebih baik untuk, ya sesuatu yang lebih baik. Harapannya untuk masyarakat Jawa Tengah? Harapannya kita semua melihat teknologi, dan kita tidak usah takut terhadap apa yang kita sebut dengan era digital, era distrus, itu nikmatin saja. Baik Pak Pulung, Nur Tantianudah terima kasih, Pak Nana sudah ada terima kasih. Kita harapkan bisnis digital bisa terus menjamur di Jawa Tengah, dan kita sukseskan smart city, smart business, dan smart people tentunya. Nah Pak Mirsa, usah sudah jumpa kita di Jago Bisnis. Saya Mira Azhara pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa di Jago Bisnis berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Terima kasih telah menonton!